Ada apa di Bukit Lawang? Tonton terus video ini dan jangan lupa subscribe! Sobat Transel, Tadabur Alam kali ini saya akan ajak Anda untuk bermain air di Sungai Bahoro, Bukit Lawang. Sungai ini melintas di Taman Nasional Gunung Lawser. Selain pemandangan yang indah, objek wisata di Taman Nasional Gunung Lawser ini adalah orangutan. Pagi ini jamaah kami sedang Tadabur Alam di tepi Sungai Bahoro, tepatnya di Jungle Inn, Desa Bukit Lawang. Dan kami saat ini sedang taskil di Sumatera Utara, di ngamir sab dan kartun tempatan. Jangan lupa subscribe dan pencet tanda lonceng. Saya akan ajak Anda ke tempat pemandian yang asik, namun di sini kita harus melewati tokoh-tokoh baju souvenir di sini. Ini kalau hari Sabtu dan Minggu, ramai pengunjung di sini. Tapi di areal ini, ramai sekali orang yang mandi. Jadi saya akan ajak kawan-kawan mandi ke hulu sungai. Di sini juga tersedia ban yang disewakan. Harganya sekitar Rp20.000. Ini ada penyewaan ban, kita tanya berapa harga sewanya ya. Oh, Bung! Berapa ini sewanya? Berapa? Ban? Ban. Iya. Rp15.000? Iya. Berapa lama pakainya? Sampai pulang, sampai nanti malam berpisah. Sampai sebuah-sebuahnya. Oke, terima kasih, Bung! Ternyata harga sewanya cukup murah, cuma Rp15.000. Kita lanjut. Untuk ke tempat yang jernih, yang sepi, untuk ke tempat yang jernih, yang sepi dari pengunjung, kita berjalan sekitar 500 meter lah dari sini. Di sini selain berenang, juga digunakan untuk bersantai, melihat pemandangan yang sejuk dan alami. Sebelum terjadi COVID-19, daerah ini banyak dikunjungi oleh turis-turis dari luar negeri. Namun saat ini, turis sudah tidak datang lagi, dan hanya pengunjung lokal yang tersebut. Untuk mencapai lokasi yang sepi dari keramaian, kita akan sedikit bermujahadah, jalan sekitar 600 meter, dan ada tanjakan dan turunannya. Jadi sebelum mandi, olahraga dulu. Daerah Bukit Lawang ini, termasuk daerah poporit, yang diinginkan oleh para jamaah yang taskil ke Medan. Banyak jamaah yang minta taskil ke sini, walaupun hanya satu masjid saja. Apalagi jamaah dari Arab. Mereka sangat menyukai daerah ini. Sepanjang perjalanan, di sini juga ada jualan bunga. Ini bunga apa, Bu? Pakai seorang hutan ya? Berapa ini harganya, Bu? Ada yang juga lima, ada yang dua lima. Oke, makasih. Makasih, Bu. Kita lanjut perjalanan. Alhamdulillah, akhirnya kita sampai juga ke lokasi. Alhamdulillah, akhirnya kita dapat lokasi yang tepat untuk mandi. Nah, inilah lokasi yang penuh privasi. Akhirnya kita bisa mandi di sini, dan kita langsung turun ke bawah. Tapi perlu diperhatikan, arus di sini cukup deras, jadi sangat berhati-hatilah. Kalau yang belum bisa berenang, sebaiknya jangan turun ke areal ini. Ternyata daya tarik di Gunung Loser ini, adalah orang hutan. Inilah yang membuat banyak turis dari manca negara datang ke sini. Ya, kita minta informasi tentang yang tahu soal orang hutan di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa nama? Iqbal. Iqbal ya. Pernah hurut spesabilillah? Alhamdulillah, sudah. Berapa lama? 40 hari, kami ke Bengkulu. Oke. Kami mau tanya-tanya seputar orang hutan bisa ya? Bisa. Oke. Iya. Gimana ceritanya tentang orang hutan, Iqbal? Nah, jadi orang hutan, Pak. Kita punya spesies di sini namanya orang hutan yang dilindungi oleh negara. Nah, di belakang kita ini adalah teman nasional Gunung Loser. Dan di sana dulu tepatnya kantor feeding center. Sekitar 6 tahun yang lalu ditutup. Feeding center itu apa? Feeding center adalah tempat pemberian makan orang hutan. Yang orang hutannya diambil dari, contohnya masyarakat yang untuk dipelihara. Dan kita ambil oleh tim BKSDA untuk dikembalikan sifat liarnya. Nah, kalau yang ini apa? Nah, ini namanya, Bang, Thomas Leap Monkey. Jadi, Thomas Leap Monkey ini spesies yang cuma ada di Taman Nasional Gunung Loser. Tidak ada di tempat lain. Jadi, kita punya spesies endemik di sini. Kalau habitat orang hutan ini adanya di mana? Habitat orang hutan ada di Taman Nasional Gunung Loser. Di Kalimantan, tepatnya di Borneo. Dan juga ada di Tapanuli Selatan. Oh, jadi cuma di Indonesia ya? Ada di Indonesia. Oh, pantas nih orang-orang dari luar negeri datang ke sini cuma buat lihat ini ya? Iya, cuma mau lihat orang hutan. Mungkin mereka ini ingin tadabur nggak? Untuk menguatkan bahwa manusia ini dari kerah kali ya? Iya kan? Seperti kita kalau kita ke Mekah gitu kan, menguatkan iman. Untuk menguatkan keyakinan mereka, atiasnya mereka itu, bahwa mereka adalah dari kerah. Ini cari pembuktian di sini mungkin. Sampai jumpa di video selanjutnya.